Tim Reskrim Polresta Sidoarjo menangkap lima oknum anggota perguruan silat yang berlagak sebagai gangster dan meresahkan masyarakat. Mereka melakukan perusahaan atau perusahaan sepeda motor serta menganiaya dua pengunjung serta pemilik warung. Dari kelima oknum anggota perguruan silat yang berlagak gangster tersebut, dua diantaranya masih berada di bawah umur. Mereka ditangkap polisi setelah berbuat onar di sebuah warung kopi di kawasan kota Sidoarjo. Para pelaku sebelumnya melakukan konvoy sepeda motor sambil membawa aneka senjata tajam dan benda tumpul dari rumahnya masing-masing. Berdalih mencari anggota perguruan silat lain yang telah menyinggung, mereka menganiaya dua pengunjung warung kopi dan pemiliknya. Mereka juga merusak sejumlah sepeda motor. Selain menangkap lima pelaku, polisi juga mengamankan dua sepeda motor yang dirusak serta sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh pelaku. Polisi juga masih mengejar sejumlah pelaku yang diidentitasnya telah dikantongi yang berhasil kabur saat dilakukan penangkapan. Jadi masih ada beberapa pelaku lain yang belum tertangkap. Jadi kami himbo untuk segera menyerahkan diri. Karena sekali lagi kita tidak ada toleran terhadap kelompok-kelompok yang merusakkan masyarakat. Kita akan ambil tindakan tegas. Terima kasih.